Saudara-saudari yang dari keluarga Vincentian, kita teruskan meditasi kita dan hari ini saya mau sekali lagi menekankan yang khas Vincentian dalam spiritualitas kita dan untuk itu saya sedikit tertarik karena baru tanggal 26 Mei dirayakan atau diperingati Santo Filippus Neri yang seorang imam Italia dari abad ke-16 orang itu bisa dikatakan sangat mempengaruhi Vincentius karena spiritualitasnya pertama bukan untuk biarawan biarawati tetapi untuk orang sekular yaitu orang yang hidup dalam hidup biasa dan Filippus Neri sendiri hanya ditabiskan sebagai imam waktu dia berumur 36 tahun tetapi sebelumnya sudah sangat aktif melayani orang miskin melayani orang yang datang sebagai ziaral ke rumah dan tidak punya rumah dan seterusnya dan yang istimewa dalam Filippus Neri adalah seorang yang penuh umur yang sudah tahu tertawa dia dari Florenza atau Firenza suatu kota di Italia di mana orang suka bergurau dan dia kalau mendekati orang di pasar atau di mana saja dia selalu mulai dengan gurau senyum, tertawa dan paus kita suang Franciscus sudah dalam suatu suratnya berkata bahwa Vincentius juga adalah seorang yang suka bergurau penuh umur saya ambil doa dari AR untuk keperingatan dan Filipus Neri ini itu doa pembukaan Allah Bapak sumber kegembiraan kami abdi-habdimu yang setia kau luhurkan dengan kesucian mulia maka kami mohon kepadamu kabarkanlah dalam diri kami api roh kudus yang menyala-nyala di dalamnya itu doa pembukaan doa untuk kepersembahan Allah Bapak kami sambil mempersembahkan korban pujian kami mohon semoga seturut teladan Santo Filipus Neri kami selalu riang gembira dalam memuliakan namamu luar biasa ini yang ditekankan dia sendiri berkata bahwa gembira adalah jalan terbaik menuju kesempurnaan dan pernah dikatakan seorang kudus yang sedih adalah seorang kudus yang menyedihkan dalam bahasa Francis dan inilah yang perlu kita kembangkan terlalu sering kita kira bahwa harus serius harus orang yang tidak pernah senyum sebaliknya lagi kalau memang dalam mentalitas abad ke-17 ada kecenderungan untuk kira bahwa harus serius dan portret dari Santo Vincentius kalau kita lihatnya wah itu serius benar nanti akan dilihatkan tetapi seorang ahli Vincentius Romododa ambil akar dia buat gambarnya sedikit miring dan Vincentius senyum disini serius pengini senyum cobalah kita belajar buat diri kita senyum supaya tidak membuat agama kita sesuatu yang buat bosan atau yang buat kaum muda merasa tidak tertarik Filipus sendiri bukan saja karena bergurau memberi kepada Vincentius suatu arah dia juga mulai berkhutbah dengan sederhana padahal pada zamannya untuk khutbah harus sesuatu yang dengan kalimat-kalimat yang begitu bersih dan tinggi dan lain dia mulai berkhutbah dalam bahasa sehari-hari dan inilah yang diteruskan oleh Vincentius dan selalu dia memberi kepada romo-romo projo arahnya waktu dia membuka seminari membuka latihan-latihan untuk orang yang mau ditabiskan dan mengajar mereka untuk berbicara sederhana ambil dari apa yang kita alami dan memberi bukan ajaran yang tidak lengkap lengkap tetapi dengan bahasa sehari-hari dan hal ini sangat penting dalam spiritualitas kita kita akan Vincentian kalau kita senyum dan sederhana lalu tentu dengan menganggap bahwa orang miskin adalah majikan kita disitu juga pada abad yang sama seperti Filipus Neri ini ada yang seorang yang sangat melayani orang miskin dan orang itu membuka rumah sakit dan membuka semua yang bisa memberi kepada orang miskin suatu harapan terutama orang sakit kami de lelis dan waktu Vincentius tinggal beberapa waktu di Roma sesudah pulang dari perbudakannya di Afrika Utara waktu dari Avignon pindah ke Roma dan tinggal disitu dia justru bertemu dengan murid-murid dari Filipus Neri murid-murid dari kami de lelis dan kalau Vincentius berkata bahwa orang miskin adalah majikan dan guru kita dia hanya ambil suatu kalimat dari kami de lelis kami lelis dan ada juga waktu itu di Roma berkambangnya orang jesuit dengan spiritualitas mereka juga berangkat dari hidup nyata ini latihan-latihan rohani dari Ignatius de Loyola semuanya pada permulaan waktu Vincentius belum kerja apapun tetapi masih cari jalannya waktu dia di Roma dia temui dengan semua ini dan kita ingat juga bahwa Filip Neri adalah orang yang yang menciptakan suatu ordo baru oratorian dan berul yang akan menjadi bapak rohani dari Vincentius menciptakan oratorian ala prancis dengan meniru justru apa yang Filip Neri buat kita perlu menyadari ini kita bukan orang yang datang dari surga begitu saja dan tidak ada akarnya atau tidak ada yang mendahului Vincentius tidak menciptakan yang baru jam hanya selalu ambil yang paling sederhana paling sesuai dengan pembatisan sesuai dengan imamat umum dari semua orang yang dibatis dan inilah spiritualitas Vincentian memang dia berkata bahwa banyak apa namanya kongregasi di tempat kita dia berkata Allah sudah menciptakan menjiwai kongregasi kecil kita seperti kongregasi kongregasi lain demi kasihnya dan karena dia suka semua kongregasi ada satu arah saja mencintai mengasihi tapi masing-masing mengasihi secara berbeda orang kartusian dalam menyandiri orang kapusin dengan hidup miskin orang lain dengan menyanyikan semua lagu dari gereja lagu-lagu dari ibadat harian kita untuk mencintai kita harus memperlihatkan kepada umat bahwa mengasihi Allah mengasihi sesama mengasihi sesama untuk Allah mengasihi Allah karena sesama kita dipilih oleh Allah sebagai alat dari kebapahannya yang luar biasa besar dan hal itu untuk menggembangkan jiwa yang penuh kasih ini identitas kita yang sebenarnya tidak punya apapun yang istimewa jangan jangan kira bahwa misalnya kalau saya sebut Romo Projo atau semua ini saya mau berkata ya kami lebih dari mereka tidak justru kita bisa menyiru mereka kesucian mereka mengambil dari mereka seorang Imam projo di dalam paroki saya tahu karena saya kerja begitu bukan gampang untuk tetap mau arah kepada yang pokoknya mendekati umat mengunjungi mereka ini yang selalu Vincentius buat waktu dia mulai membuka seminari 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 bukan tinggi-tinggi teologi dia berkata perlu perlu itu ilmu perlu tetapi terutama mendekati umat mendekati orang kunjungi bukan tunggu mereka datang dan itu yang semangat dari misi tetapi semangat itu justru hanya kalau misi untuk sementara kita lewat tetapi untuk romo-romo projo seumur hidup maka kerja misi tidak akan memberi apapun kalau tidak diteruskan dengan kerja dari romo-romo projo pastor-pastor paroki yang setiap hari dan sepanjang tahun mau meneruskan apa yang sudah dinyalakan sedikit oleh misi kalau perlu itu pun tidak selalu perlu seringkali sudah ada sebelum kita Vincentian muncul yang mau saya tekankan justru dalam Vincentian kita mau memberi sesuatu yang sangat penting untuk semua orang yang sudah dibatis menolong mereka menghayati pembatisannya dan untuk itu tentunya ada suatu persiapan yaitu melepaskan diri dari semua yang bisa menyibukkan kita dengan hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu perlu itu yaitu tidak lagi sibuk-sibuk dengan masalah-masalah yang biasa-biasa saja tetapi yang barangkali akan buat lupa akan tujuan yang pertama bahwa kabar baik perlu juga mengatasi krisis tidak ada seorang pastor pun yang tidak mengalami krisis Philip de Neri mengalami Vincentius mengalami Louis de Maria mengalami kita semua ada satu saatnya dan kadang-kadang bukan satu kali tetapi bisa berulang-ulang dimana kita mulai tanya bagaimana imanku apa aku bisa teruskan mengatasi krisis mengatasi semua yang buat diri kita cemas dan disitu umur disitu gembira disitu kesederhanaan yang saya tukankan tadi dan hidup berdiri bukan hidup sebagai orang yang selalu tepuk dada saya berdosa saya berdosa berdiri percaya dan ini inti dari latihan-latihan Ignatius dari Loyola yang diambil kembali oleh Vincentius apapun dosa kita Allah tetap mengasihi kita ini seringkali diulangi oleh Vincentius dan seperti yang saya ucapkan waktu bicara tentang Misa Ekaristi kita juga dapat bagian dalam imamat umum sebagai orang dibatis bukan untuk berkata bahwa singkirkan orang yang menjadi imam secara tabisan tetapi untuk mengerti bahwa imamat mereka adalah untuk melayani imamat umum dari orang dibatis bukan orang awam yang melayani pastor tapi pastor yang melayani orang awam dan ini semangat Vincentian yang selalu berkata bahwa imam adalah dalam diri putri kasih dalam diri nyonya-nyonya karitas dalam diri orang miskin iman yang sejati katanya dalam diri orang di pedalaman orang-orang gadis desa maka dari situ pentingnya tentunya renungan meditasi saya sudah tekankan itu dengan bukan mencari ide-ide tinggi tetapi justru dengan turun dengan dua kaki di bumi dan melihat Tuhan seandainya Tuhan ada di sini apa yang Tuhan akan lakukan ini pertanyaan saya nanti harus mengatapi ini berkunjungi sias sibe mulai rapat itu seandainya Tuhan adir apa yang Tuhan akan lakukan ini pertanyaan Vincentius menerus menerus dan tentunya semuanya untuk bergerak bukan untuk tinggal dalam kamar ya saya sekarang yang berpension dan apalagi dengan Corona tidak keluar tetapi pun kalau tinggal begitu masih ada kesempatan untuk pakai semua alat elektronik dan api dan lain-lain untuk bergaul dengan orang yang mengalami kesulitan yang lebih berat lagi saya sendiri saya sendiri punya seorang gadis yang mengangkat saya menjadi kakeknya satu hari dia berkata Romo apakah Romo menjadi mau menjadi kakekku orang itu orang Papua dia di Surabaya dan sekarang di Surabaya dia di Jayapura dan sekarang Jayapura yang menjadi tempat yang paling parah untuk Corona dan saya bisa bukan tolongnya secara langsung tetapi sekurang-kurangnya dan pingginya dengan simpati empati itu kalau sekaligus bisa tolong secara jasmani apalagi tetapi pertama mendampingi dan memberitahukan jangan cemas jangan khawatir ini satu hal dari Vincentius juga Louis de Mariac waktu mulai berada di bawah bimbingan rohani Vincentius dia seorang yang cemas sekali dan Vincentius berkata ibu saya rasa sedih karena engkau cemas tinggalkan kecemasan tenang coba hidup dengan percaya penuh akan penyelenggaraan ilahi serahkan dirimu ke dalam tangan Tuhan bukan bukan untuk angkat tangan dan istirahat tapi untuk justru bekerja dan Vincentius membebaskan Louis de Mariac dari kecemasannya dengan suruh dia pergi kunjungi nyonya-nyonya karitas dan mendampingi mereka untuk melayani orang miskin selalu sama kita pergi kepada orang miskin sebagai sakramen dimana kita temukan Yesus kalau orang miskin panggilmu waktu engkau sedang bermeditasi pergi kamu meninggalkan Allah untuk bertemu dengan Allah suatu cinta kasih yang membuat hati kita rasa tetapi bukan hanya emosi tetapi sungguh-sungguh coba secara keringat secara kerja memberi solusi memberi sesuatu yang akan mengangkat orang itu dari kecemasannya itu yang perlu kita pikirkan ini spiritualitas vanzencian tidak sesuatu yang aneh tidak sesuatu yang buat kita lain dari yang lain sesuatu yang sederhana dan untuk Vincentius kesederhanaan dianggap sebagai keutamaan pertama sederhana rendah hati mati raga untuk membuang yang tidak perlu sopan dan mau pergi untuk bawa kabar baik kepada orang miskin ini spiritualitas vanzencian kalau ada yang tanya apa kerasnya dan lihat Ozanam lihat semua yang pendiri kongregasi-kongregasi yang sekarang di bawah lingkungan atau di bawah dari santo vincenius sebagai arah ke setiap kongregasi kita dari keluarga vincencian yang awam yang pastor yang brother yang sister sama juga sederhana rendah hati dan hanya temui Yesus dalam orang miskin dalam Yesus yang di temui yang di yang yang itu yang di